Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal, Alhamdulillah kata-kata mulia yang kita sebut hampir setiap hari, insyaallah, sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Nikmat iman, nikmat riski, nikmat sehat, dan terutama nikmat kesempatan pada hari ini, kita masih diberi waktu, waktu luang khususnya bagi Bapak-Ibu untuk mengikuti kajian rutin di hari Jumat. Yang Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini membahas tentang pilar-pilar keimanan pertemuan yang ke-9. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Muhammad Yahya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Larangan mencela waktu. Al-Fatihah. Di dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah, semoga Allah meribainya, beliau berkata, Al-Fatihah. Di dalam hadith ini terdapat penjelasan bahwa anak Adam itu mencela Allah SWT. Al-Fatihah. Apabila datang musibah kepada sebagian mereka, kemudian mereka mencela waktu, mereka mencela hari, mereka mencela bulan, mereka mencela tahun. Disebut dengan hari sial, disebut dengan waktu sial, dan sebagainya. Padahal waktu, itu adalah ciptaan Allah SWT. Waktu itu tidak punya kuasa apapun. Yang punya kuasa adalah Allah SWT. Ada pun yang mendatangkan berbagai macam kejadian, musibah, dan hal-hal yang tidak disukai, itu adalah Allah SWT. Maka, maka celaan kepada waktu itu sama saja celaan kepada penciptanya. Karena Allah SWT yang menakdirkan berbagai macam kejadian, dan juga musibah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Demikian halnya, terdapat larangan untuk mencela seluruh ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini waktu, kemudian ada angin, demikian pula larangan untuk mencela nasab, mencela fisik orang. Tidak boleh. Itu semua adalah ciptaan Allah SWT. Maka ciptaan Allah SWT, apabila dicela, maka itu sama saja mencela penciptanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi Allah SWT mengatakan, anak Adam menyakitiku. Pertanyaannya, apakah Allah SWT tersakiti dengan perbuatan itu? Maka jawabannya tidak. Sebagaimana dalam hadith kudusi yang lainnya, Iyabna Adam, Inna kalan tabluhu durri fata durrun. Sungguhnya, sekali-kali kalian tidak akan bisa membuatku tersakiti. Karena Allah SWT maha kuasa. Tapi di sini, Allah mengatakan bahwa anak Adam menyakiti. Mencubit, itu perbuatan menyakiti. Akan tetapi, kalau yang mencubit itu anak-anak. Yang dicubit adalah orang dewasa yang kekar. Maka apakah orang dewasa itu tersakiti dengan cubitan itu? Jawabannya tidak. Mencela waktu, itu perbuatan menyakiti Allah SWT. Apakah Allah tersakiti dengan itu? Tidak. Lalu siapa yang kena dampak? Yang kena dampaknya adalah pelakunya sendiri. Yaitu manusia itu sendiri. Sama halnya ketika manusia menganggap bahwa Allah memiliki anak. Itu perbuatan menyakitkan. Yang dampaknya bukan kembali kepada Allah SWT. Sama sekali. Allah maha kuasa. Dampaknya justru kembali kepada pelakunya. Sebagaimana dalam hadith kudusi, Allah SWT bersyirman, Anak Adam mencaci makiku padahal mereka tidak boleh melakukannya. Adapun caci makian mereka kepadaku, ketika mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setanding dan setara denganku, kata Allah SWT. Jadi, perbuatan buruk tersebut, dampaknya kembali kepada pelakunya. Allah SWT tidak terkena dampak buruk sama sekali. Jawa sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk pada babul iman bilqadar. Bab berikutnya, bab keimanan kepada takdir. Jawa sekalian yang dimuliakan Allah, takdir itu merupakan rahasia Allah SWT. Dan takdir itu sudah ditentukan oleh Allah SWT 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. tidak ada satu pun kejadian yang keluar dari takdir Allah SWT. Dan keimanan kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imanu an-tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal-yaumil akhir wa tu'mina bilqadari khairihi wa syarrih. Iman itu, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. apapun yang terjadi, baik ataupun buruk di alam semesta ini, maka semua berdasarkan takdir Allah SWT. Baik buruk itu hanya dilihat dari sisi manusianya. Di sisi Allah SWT, seluruh ketentuannya adalah baik. Maka siapa yang tidak mengimani takdir, maka tidak disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan mengingkari takdir, maka dia termasuk berduduk neraka. Sebagaimana dalam banyak hadith yang akan datang kita bacakan insyaAllah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, keimanan kepada takdir itu mengandung empat hal. Ada empat hal dalam beriman kepada takdir. Yang pertama, Al-imanu bi'annallaha'alim ma'kana wa mayakunu fi'ilmihil azali. Keimanan bahwa Allah SWT maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada ilmunya yang azali. Azali itu tidak ada satupun yang mendahului Allah SWT. Itu makna azali. Kalau abadi, tidak ada satupun yang mengakhiri Allah SWT. Jadi ini keyakinan pertama dalam beriman kepada takdir. Ini penting sekali. Bahwa Allah SWT maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada ilmunya yang azali. Jadi, sebelum terjadi sudah diketahui oleh Allah SWT. Walaya ka' syai'un la ya'namuhullahu SWT. Tidak ada satupun yang terjadi yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Semua diketahui oleh Allah SWT. Yang kedua, Al-imanu bi'annallaha kataba fil lauhil mahfud maqadirakun disyai' ilantaku massa. Keimanan bahwa Allah SWT menulis takdir tersebut berdasarkan ilmunya di lauhil mahfud. Lauh itu artinya papan atau lembaran. Al-mahfud itu yang terjaga. Di situ Allah SWT tulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Jadi diketahui oleh Allah SWT terdahulu kemudian ditulis oleh Allah di lauhil mahfud. Sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud Tirmidi dari Ubadah Ibn Samid Nabi SAW bersabda awalum ma'awalum ma'khalaqallahu'l kalam Pertama-tama yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepadanya tulislah ma'huwa kainun ila yaumil kiamat. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan juga sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-hadith ayat 22. Kata Allah SWT Tidak ada satu pun kejadian di bumi dan yang menimpa kalian melainkan semua tertulis di kitab yaitu lauhul mahfud sebelum kami menciptakan. Jadi sebelum Allah ciptakan itu semua sudah tertulis di lauhul mahfud. Jadi ini sudah dua poin dalam beriman kepada takdir. Kemudian yang ketiga Al-imanu bi'annallaha subhanahu wa ta'ala sya'akun la shi'i wa'aradah imma qadahu wa qaddarah bilauhil mahfud. Keimanan bahwa Allah SWT menghendaki dan menginginkan apa yang dia takdirkan yang ada di lauhul mahfud. Jadi apapun yang terjadi itu enggak lepas dari kehendak Allah SWT Apapun yang terjadi senang ataupun susah. Maka tidak ada satu pun yang terjadi melainkan dengan keinginan dan kehendak Allah SWT Tidak ada satu pun yang terjadi di kerajaan Allah sesuatu yang tidak diinginkan Allah semua yang terjadi itu diinginkan oleh Allah dikehendaki oleh Allah sebagaimana dalam surat U'ud ayat 107 fa'alul lima yurid dialah Allah yang melakukan apa saja yang dia inginkan jadi jemaah jangan sampai ada pikiran-pikiran bahwa sesuatu yang terjadi itu lepas dari kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keempat dalam beriman kepada takdir seorang harus meyakini bi'annakun lama yaqa' fihadalkun huwa min khalqillahi subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah fa'kul syekh fihadalkun min khair ushar innama huwa min khalqihi jalla sya'nu apapun yang terjadi di alam semesta baik ataupun buruk semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah perbuatan hamba perbuatan hamba itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala fa'l khair ushar min afalil ibad wa huma khalkun min khalqillah kebaikan dan keburukan dari perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firmannya dalam surat as-safat ayat 96 dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat kemudian dalam surat as-zumar ayat 62 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu dan dia maha kuasa atas segala sesuatu maka segala sesuatu yang berlaku yang terjadi dan apa yang akan terjadi semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi empat hal ini harus diimani di dalam keimanan kepada takdir yang pertama ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu yang kedua bahwa Allah telah catat dan tulis takdir berdasarkan pengetahuannya segala sesuatu sampai hari kiamat yang ketiga bahwa apa yang terjadi di alam semesta itu selalu berdasarkan keinginan dan kehendak Allah dan yang keempat bahwa apa yang ada di alam semesta ini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala nah tadi ini sekalian jamaah yang dimuliakan Allah ya falabudda minal imani bihadil maratib kulliha maka keempat poin ini harus diimani dalam beriman kepada takdir ya harus gak boleh ada satupun yang yang lubut nah dan semua itu terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 70 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alam ta'alam anna Allah ya'alamuma bis samai wal aru inna dalika fi kitab ya tidakkah engkau tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di langit maupun di bumi dan semua itu ada di dalam kitab itu lauhul mahkud lauhul mahkud perhatikan di dalam ayat ini ada dua poin disitu yang pertama ya'alamuma fis samai wal ardu di Allah maha mengetahui apa yang di langit maupun di bumi ini adalah poin yang pertama dalam keimanan kepada takdir apa itu keyakinan tentang kemahatauan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kalimat berikutnya inna dalika fi kitab bahwa apa yang diketahui Allah itu semua tercatat di lauhul mahkud tercatat di lauhul mahkud ini poin yang kedua bahwa apa yang diketahui Allah dicatat di lauhul mahkud inna dalika anallahi yasir sungguhnya yang dimikirkan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala jawa sekalian yang dimuliakan Allah kemudian setelah keimanan kepada takdir sebagaimana yang telah diterangkan tadi tidak boleh bagi seorang untuk meninggalkan aktivitas dengan alasan bahwa segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan bahwa masuknya seorang kesurga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah kemudian dia mengatakan la fa'idata minal amal apain beramal kalau sudah ditentukan ada kalimat yang seperti ini merupakan ucapan yang salah karena masuknya dalam syurga itu dengan amalan dan tidak mungkin masuknya ke dalam neraka kecuali dengan sebab Allah tidak menghukum atas takdir akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum atas amal perbuatan cuman sekalian yang dimuliakan Allah lagi pula kalau seorang itu berpangku tangan dengan takdir sementara dia sendiri tidak tahu apa yang ditakdirkan kepadanya maka tidak ada alasan pengubian seorang berpangku tangan suatu ketika Nabi SAW pernah berbicara dihadapan para sahabatnya bahwa setiap orang sudah ditentukan tempat duduknya di surga atau di neraka lalu ada sahabat yang bertanya wahai Rasulullah afalanat takil wana da'ul amal kalau begitu kita berpangku tangan saja wahai Rasulullah dan tidak perlu beramal toh sudah ditentukan maka Nabi SAW mengatakan berbuatlah karena segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang diciptakan untuk kenapa Rasulullah memerintahkan untuk berbuat iya karena manusia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk tahu tidak dia tidak tahu masa depan tidak tahu manusia keatakdir rahasia Allah SWT makanya manusia diperintah untuk berbuat nah tapi Nabi SAW berikan tanda-tanda Nabi SAW berikan tanda-tanda dengan mengatakan kemangkana min ahlis sa'adah fasayyassaru min amali ahlis sa'adah barang siapa yang termasuk berduduk syurga maka ya maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan kebajikan amalannya penduduk syurga barang siapa yang termasuk penduduk neraka maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka ya jadi seorang berbuat dilihat di sana kemana arah berbuatannya itu adalah kru kalau seorang dimudahkan untuk berbuat kebaikan maka itu adalah tanda baik buat dia kalau itu tanda baik buat dia apa yang dia lakukan dia harus istiqamah karena cobaan masih terus berjalan belum selesai kehidupan masih berjalan karena hanya saja amalan itu dilihat dari ujungnya bagaimana akhir kehidupan seorang maka disitulah dia diketahui disitu dia diketahui bagaimana ujung nah sementara orang yang berbuat kejelekan dimudahkan untuk berbuat kejelekan awas itu warning itu tanda buruk buat dia lalu apa step berikutnya langkah berikutnya adalah segera sadar diri dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu jamaah yang dimuliakan Allah namun untuk mengetahui masa depan gak ada yang tahu karena takdir itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ayat 4 barang siapa yang beramal salih maka untuk dirinya barang siapa yang beramal keburukan maka kembalinya juga kepada dirinya jadi kalaupun ada reward ataupun punishment ganjaran ataupun hukuman itu tidak terkait kepada takdirnya akan tapi terkait pada perbuatan hamba itu sendiri cuma sekalian yang dimuliakan Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tanda orang baik ketika dimudahkan berbuat kebaikan tanda orang jelek ketika dimudahkan untuk berbuat kejelekan lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala ada pun orang-orang yang mau berbagi dan bertakwa dan percaya dengan balasan surga maka kami akan mudahkan dia untuk berbuat kebaikan jadi jamaah ingat-ingat ketika seorang dimudahkan untuk berbuat baik maka itu tanda baik dari Allah syukuri syukurilah syukuri itu anugerah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya dan ada pun orang-orang yang bakhil kikir dan merasa cukup dari Allah tidak butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendustakan balasan surga maka kami akan mudahkan untuk berbuat kejelekan cuma sekalian yang dimuliakan Allah kemudian tentang faedah keimanan kepada takdir adalah bersabar atas musibah dan tidak berkeluh kesah serta tidak putus asa kalau itu merupakan musibah oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidaklah satu kejadian pun di bumi ataupun pada kalian melainkan semua tertulis di lauhul mahfud sebelum kami menciptakan inna dalika alallahi yasir sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala surat al-hadid dua dua dan hikmahnya di ayat selanjutnya al-hadid dua tiga agar kalian tidak putus asa atas apa yang terluput jadi ketika luput ya tidak putus asa kenapa sadar itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya sadar kemudian dia bersabar dan kalian tidak berbangga yang membuat kalian sombong terhadap anugerah yang kalian dapatkan kenapa karena itu juga anugerah dari Allah musibah dari Allah anugerah juga dari Allah dengan beriman kepada takdir hati itu stabil guncangan ada tapi dia bisa menyetabilkan hatinya ya karena ingat bahwa segala sesuatunya tidak lepas dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itulah hikmah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita apapun yang terjadi berupa musibah dan sebagainya itu sudah tercatat di lauh di ajli al-la yajaza al-insanu bal-yasbir tujuannya supaya manusia itu tidak berkeluh kesah tidak putus asa bahkan manusia itu bersabar dan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala hadihi ya hikmatul iman bil qada' wal qada' dan inilah merupakan hikmah keimanan kepada takdir walaysa ma'ana tarqul amal wa ta'atiluh dan bukan makna dari keimanan kepada takdir adalah tidak beraktifitas sama sekali tidak mau berusaha sama sekali tidak mau beramal sama sekali oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadith ihris alama yang fauk wasta'im billah wala ta'jaz bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu mintalah bantuan kepada Allah dan jangan merasa lemah wa in asabaka syaih falatakun ababila sesuatu menimpamu janganlah engkau mengatakan lau anni fa'atukana kada wa kada' kalau seandainya kemarin begini maka tidak akan begini dan begitu walakinkul akan tetapi ucapkanlah qaddar Allah wa masya'a fa'al ini semua adalah takdir dan ketentuan Allah apa yang dia kehendaki pasti akan berlaku fa'innalau taftahu amal syaitan karena berandai-andai terhadap sesuatu yang sudah terjadi itu membuka amalan setan hadihia fa'idatul iman bilqadak wal qadar almabniya alas sabar walikhtisab wa adamul jaza wal tasakhut inilah fa'idah keimanan kepada takdir yang dibangun di atas kesabaran dan harapan pahala dari Allah dan tidak berkelu kesah serta berontak dari ketapan Allah subhanahu wa ta'ala cuma sekalian yang dimuliakan Allah kemudian ada dua kelompok yang menyimpang terhadap takdir yang pertama adalah Jabriyah yang kedua adalah Qadariyah ada Jabriyah ada Qadariyah ini kelompok ini sudah kuno sudah lama banget kalau tanya siapa ketuanya sekretarisnya Bundaharanya yang tidak ketemu dinisbatkan kepada kelompok ini karena pemikirannya yang menyimpang karena pemikiran itu dia bisa terus berkembang pemikiran dan bisa menyasar siapa saja dan harus dihadapi dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran ataupun As-Sunnah supaya tidak termakan oleh pemikiran yang menyimpang kelompok Jabriyah ini mereka bertindak melampaui batas dalam menetapkan takdir sampai mereka menafikan perbuatan manusia kata mereka apapun yang terjadi itu adalah perbuatan Allah dan takdirnya manusia itu seperti robot saja jadi kalau ada manusia yang melakukan kejahatan mencuri berzina dan seterusnya dari kejahatan waliyah jangan dihukum karena itu adalah perbuatan Allah kata mereka sebagaimana kalau mereka berbuat baik jangan diapresiasi karena itu adalah perbuatan Allah ini kata mereka jadi betul-betul mereka mengatakan bahwa manusia itu seperti robot dan tidak punya kehendak sama sekali jadi seperti itu penyimpangan mereka waliyah jadi kalau ada orang yang berbuat kekafiran ada orang yang beriman yaudah biarin aja begitu itu semua apa namanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jadi betul-betul dihilangkan pilihan pada manusia kehendak dari manusia itu dihilangkan padahal Allah subhanahu wa ta'ala kasih pilihan dan kehendak ya pada manusia oke ini penyimpangan jelas wa amal qadariyah fa kanat fi muqabalatil jabriyah adapun qadariyah sebaliknya dia lawan dari jabriyah fa gharuf iqbati affalil ibad mereka berlebihan dalam menetapkan amal perbuatan manusia wa nafal qadha wal qadhar dan mereka menafikan takdir mereka gak percaya dengan takdir sama sekali ya dan mereka mengatakan manusia itu mandiri manusia mandiri gak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala innal insana hur hurriyatan kamila lai salaha ta'aluk dikata Allah mereka mengatakan manusia itu bebas bebas sempurna ya sama sekali sempurna gak ada kaitannya sama sekali dengan takdir ya kata mereka yang menciptakan perbuatan itu ya dirinya sendiri gak ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya walay salahu subhanahu tadakhul fi af'alil ibad dan Allah gak campur tangan terhadap perbuatan hamba ini menyimpang semua menyimpang dua kelompok sesat ya ekstrim kanan dan ekstrim kiri ada pun ahli sunnah wa jamaah mereka bersikap moderat tengah-tengah ya sebagaimana adat mereka selalu berada di tengah baynal ifrat wa tafrid dari sikap gulu ya berlebihan dan sikap meremehkan baik al-sunnah wa jamaah menetapkan takdir mereka juga menetapkan perbuatan manusia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hak pilih kepada manusia untuk berbuat ya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tuntut pertanggung jawaban manusia tersebut nah dan keduanya tidak saling bertentangan keduanya tidak saling bertentangan ya menetapkan takdir ya Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan bahwa manusia diberi hak pilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak saling bertentangan nah cuma sekalian yang dimuliakan Allah jadi sunnah wa jamaah itu berada di tengah-tengah tidak seperti kaum Jabriyah yang menafikan ya hak pilih pada hamba dan berbeda juga dari kelompok qadariyah yang menafikan takdir Allah subhanahu wa ta'ala mereka berjalan di tengah-tengah mereka menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan bahwa manusia diberi hak pilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menentukan dirinya sendiri dan apa yang dipilih oleh manusia pasti akan dituntut pertanggung jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapa yang mau beriman silakan yang mau kafir silakan kan dikasih tapi Allah mengatakan tapi kami sudah siapkan bagi orang-orang yang dalim neraka yang mengelilingi mereka dan mereka tidak akan pernah lepas darinya hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah di dalam surat al-ambiyah ayat 101 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna alladina sabakat lahum minnal husna sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan kebaikan atau surga bagi mereka mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka maka ayat ini menetapkan takdir menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala masalahnya siapa yang tahu yang sudah dijamin masuk surga tidak ada yang tahu kita kecuali apa yang pernah ditetapkan oleh Nabi s.a.w. ketika beliau mengatakan Abu Bakar filjannah Umar filjannah Usman filjannah Ali filjannah itu dasarnya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau sekarang eh kamu mau masuk surga gak pengen kapling di surga gak sini-sini ikuti aku nanti aku kasih tanda tangan bohong jangan ikuti dusta ada orang-orang yang jadi panitia pembagian kapling surga bohong aja waliyatubillah ada pun yang dilakukan Nabi s.a.w. itu berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah tidak ada lagi wahyu yang turut selesai sudah dengan wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. maka ayat ini menegaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai penduduk surga oleh Allah sebelumnya dan kita semua gak tahu maka mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka ayat selanjutnya itu 102 mereka tidak akan mendengar desisnya neraka ya serem ya hembusan-humbusan neraka itu gak dengar karena dijauhkan dari neraka mereka ini dan mereka di surga dipersilahkan untuk memilih apapun yang mereka inginkan dan mereka kekal di dalamnya kejadian besar ketakutan yang besar itu tidak membuat mereka sedih kenapa mereka sudah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala masalahnya kita gak tahu siapa mereka ya terus gimana kita yang masih hidup diperintah untuk beramal ayo song-song takdir yang baik tersebut cuma sekalian yang dimuliakan Allah sebab turunnya ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman di ayat sebelumnya ayat 98 sungunya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu jadi bahan bakarnya jahannam dan pasti kalian akan masuk ke dalamnya kalau seandainya mereka ini betul-betul Tuhan mereka gak mungkin masuk ke dalam neraka dan semuanya kekal di neraka surat Alambia 98 99 ketika musyrikin mendengar ayat ini mereka mengatakan kami beribadah kepada orang-orang soleh kalau memang betul kami di neraka itu meringankan kami gitu karena kami bersama orang-orang soleh mereka mengkritik firman Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara yang mereka sembah selain Allah adalah malaikat kemudian para rasul diantaranya adalah Isa bagaimana orang-orang baik ini ada di neraka kemudian Allah turunkan ayat ini untuk membantah mereka jadi kalau mereka meminta kepada orang-orang soleh meminta kepada para malaikat meminta kepada para nabi dikira mereka ini selamat dari neraka kalau seandainya betul masuk neraka berarti bersama yang mereka minta malaikat berarti masuk neraka para rasul masuk neraka itu pikiran mereka makanya Allah bantah disini orang-orang sudah kami tetapkan sebagai penduduk surga maka mereka dijauhkan dari api neraka dalam ayat yang lain sesungguhnya mereka itu menyembah setan karena setan yang bisikan kepada mereka untuk menyembah malaikat untuk menyembah orang-orang soleh untuk menyembah para wali untuk menyembah para rasul alaihimussalatussalam jaman sekalian yang dimuliakan Allah orang-orang Yahudi menyembah mereka mereka mengatakan son of God anak Tuhan orang-orang masyarah menyembah Isa mereka menyebut son of God apakah kemudian mereka bersama kata mereka apakah kemudian mereka bersama kita di neraka jadi tujuan kau musyrikin adalah mengkritik firman Allah dalam surat Zukruf 57-58 ketika dibuat permisalan pada Isa bin Maryam dan dengan sekonyang-konyang kaum mendebatnya apakah Tuhan-Tuhan kami yang lebih baik daripada dia mereka tidak membuat permisalan kepada Muhammad melainkan hanya jidal dan debat saja bahkan mereka adalah orang-orang yang maunya menang sendiri dan sebagaimana diketahui bahwa Isa Ibn Maryam orang-orang saleh mereka tidak masuk neraka karena Allah sudah jamin bahwa Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga mereka hanya ingin berdebat saja kemudian dalam ayat selanjutnya ayat 59 dalam surat Az-Zukhrut in huwa illa abdun an amana alaihi waja'alnahu mathalali bani israel hanya saja israel atau tidaklah israel melainkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala saja kami anugerahkan kepadanya mu'jizat dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi bani israel disini Allah subhanahu wa ta'ala bantah mereka jadi seakan-akan kalau menyembah orang-orang saleh beribadah pada orang-orang saleh yang dekat dengan Allah tidak bakal masuk neraka berarti yang disembah juga masuk neraka itu pikiran mereka padahal Allah subhanahu wa ta'ala juga berkata kepada Isa apakah kau berkata kepada manusia agar mereka menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah maka Isa mengatakan mahasuci engkau ya Allah Isa sendiri berlepas diri berlepas diri dari tuduhan tersebut ini di akhirat kelak Isa berkata demikian dihadapan orang-orang yang menyembahnya dan menganggapnya sebagai anak Tuhan padahal sesungguhnya mereka itu mengikuti setan mengikuti bisikan setan bukan Isa yang mengajak mereka untuk menyembahnya hadirin jelas kalian yang dimuliakan Allah baik kemudian dibawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya surat Ahzab ayat 38 dan adalah putusan Allah subhanahu wa ta'ala suatu yang telah ditakdirkan ayat ini mengandung penetapan takdir ayat ini mengandung penetapan takdir Allah mengatakan amrullah amrullah disini putusan Allah al-amrul kauni ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala al-aktibar anna amrullah kisman putusan Allah itu ada dua yang pertama al-amrul kauni putusan Allah yang bersifat kauni seperti hukum alam sunnatullah itu putusan Allah bersifat kauni misalnya es itu dingin api itu panas apapun kejadian yang ada di alam semesta sebagaimana firmannya surat yasin 82 hanya saja putusan Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah kehendaki sesuatu cukup dengan mengatakan kun yang berarti jadilah maka jadilah kemudian yang kedua al-amrul putusan Allah yang bersifat syari seperti perintah larangan halal haram itu putusan Allah yang bersifat syari putusan Allah yang bersifat kauni atau hukum alam itu pasti terjadi pasti terjadi gak ada satupun manusia yang bisa lepas darinya ada pun putusan Allah yang bersifat syari terkadang terjadi terkadang gak terjadi seperti perintah untuk sholat buktinya ada yang sholat ada yang gak sholat nah disini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan adalah putusan Allah yang bersifat kauni itu terkait dengan kejadian di alam semesta adalah sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian ayat berikutnya surat as-safat ayat 96 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat semua itu berdasarkan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ini juga merupakan bantahan kepada kelompok yang menyimpang dari kaum mu'atazilah yang mereka menafikan takdir mereka mengatakan manusia manusia itu berbuat sesuai dengan pilihannya yang mutlak gak terkait dengan takdir sama sekali maka dibantah dengan firman Allah ini Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat kemudian ayat berikutnya surat al-Qamra ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna inna kulla shay'in khala kon bi qadar sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir ini ayat juga menetapkan al-qadar dimana seluruh ciptaan Allah yang baik ataupun yang buruk terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala gak ada satupun yang lepas dari ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian selesai walhamdulillah irabukil anami silahkan jemaah yang mau bertanya bisa ditulis di chatbox atau langsung bicara silahkan assalamualaikum Ustaz Muhammad wa rahmatullah silahkan Pak Teguh ya Pak Ustaz saya mau nanya saya pernah mendengar jadi dalam kisah Nabi Ibrahim itu salah satu muridnya itu menceritakan besok akan menikah gitu kan nah kemudian setelah dia pergi malaikat datang mengabarkan bahwa orang itu besok sudah meninggal istilahnya Allah merintahkan dia untuk mencabut nyawanya kemudian Nabi Ibrahim berniat untuk memberitahu orang itu supaya menikah malam ini gitu kan nah kemudian apa yang dilakukan orang tersebut adalah dia mencedekahkan separuh atau sebagian besar hartanya sehingga kemudian keesokan harinya Nabi Ibrahim masih melihat orang itu masih hidup gitu kan dan di kemudian hari masih hidup masih hidup sehingga orang itu ternyata umurnya masih panjang pertanyaan saya apakah dengan bersedekah atau amalan lain saya juga kurang tahu itu bisa memanjangkan umur atau merubah takdir atau ini ceritanya apa benar apa enggak itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan orang yang sudah ditakdirkan ya nanti akan ke surga atau ke perakang apakah orang yang meninggal dalam keadaan mukanya cerah atau tersenyum atau dan lain-lain itu bisa menjadikan pertanda palingkah pertanda bahwa dia adalah ahli surga atau misalnya orang yang terbiasa dengan dekat dengan orang-orang yang taat dekat dengan ibadah itu apakah bisa dijadikan sebagai pertanda bahwa dia itu nantinya di kemudian hari akan menjadi ahli surga terima kasih yang dimulihkan kisah tersebut saya tidak pernah dengar kisah-kisah semacam itu tergolong kisah Israeliat yang kita tidak tahu kebenarannya baik yang pasti bahwa takdir itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu pun makhluk yang mengetahui urusan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama kalau tadi ditanyakan apakah ada hal yang bisa membuat seorang panjang umur ada seperti silaturahim kata Nabi s.a.w. dalam hadith barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dipanjangkan umurnya enaknya dia menyambung silaturahim enaknya dia menyambung silaturahim oke ya ini pasti benar cuman masalahnya kita tahu enggak bahwa pertambahan umur seorang pertambahan umur seorang itu bisa diketahui dari janji-janji tersebut misalnya gini kita tahu ada orang yang suka menyambung silaturahim tapi matinya umur 40 gimana apakah kemudian dikatakan bahwa hadithnya enggak benar hadithnya benar kita katakan bahwa bisa jadi kalau dia enggak menyambung silaturahim matinya lebih awal ini kan rahasia Allah kita enggak bisa mengetahui tapi kita meyakini kebenaran sabda Nabi s.a.w. tersebut jadi kalau pengen panjang umurnya sambunglah silaturahim kalau pengen banyak rezeki sambunglah silaturahim pasti banyak rezekinya kemudian panjang umurnya pasti gitu jelas ya karena orang enggak bisa matok begini umur saya 50 dari mana dia tahu umurnya 50 yaudah saya sambunglah silaturahim supaya umur saya 60 dari mana dia tahu ketika dia berandai-andai saja berarti dia enggak tahu karena sekali lagi itu rahasia Allah yang penting laksanakan saja perintah Nabi tersebut pasti bertambah bukan berarti itu merubah apa yang ada di lawul mahfud karena itu kan rahasia Allah kita enggak tahu apa yang ada di lawul mahfud tapi yakini saja isi daripada janji Nabi Muhammad s.a.w. tersebut demikian patahku terus yang kedua tadi apa Pak Teguh itu terkait dengan takdir takdir itu ya tentang kedekatan seorang dengan orang yang baik misalnya apakah itu juga sebagai tanda ya itu bisa saja sebagai tanda atau yang ini orang yang meninggal dalam keadaan mukanya cerah tersenyum atau dan lain-lain itu apakah bisa juga menjadi tanda bisa bisa saja cuman kadang-kadang kita gak bisa bedakan antara yang mengeringis kesakitan dengan yang tersenyum kadang-kadang ya sebab memang mukanya lucu padahal dia sedang meringis kesakitan tapi dikira dia tersenyum mungkin saja begitu kan tapi semua itu hanyalah tanda-tanda kepastiannya adalah di sisi Allah s.w.t begitu Pak Teguh jadi ketika seorang dimudahkan untuk berbuat baik kemudian dekat dengan orang-orang baik itu tanda baik walaupun begitu kita gak tahu gak bisa memastikan kenapa karena gak sedikit orang yang dekat dengan orang baik hanya pencitraan saja gak tulus dia dekat dengan orang baik ada maunya saja ya kan lagi-lagi ini merupakan rahasia Allah kita hanya melihat lahiriahnya saja sebab itu terdapat hadis Nabi s.a.w. hadis Abdullah bin Mas'ud r.a Nabi s.a.w. bersabda wa inna ahadakum la ya'amalu bi'amali ahli jannah ada kata Rasulullah sungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan berduduk syurga sampai-sampai orang melihat ini orang melihat menurut pandangan kasat mata sampai-sampai mereka menilai antara dia dengan syurga itu cuma sejengkal saja cuma sehasta saja eh ternyata didahului oleh catatan takdir ini Nabi sedang cerita orang itu dan cerita Nabi itu wahyu dari Allah s.w.t gak taunya didahului oleh catatan takdir buat dia penduduk neraka eh gak taunya di akhir hidupnya dia beramal dengan amalnya penduduk neraka kemudian mati terus dimana dia di neraka berarti selama ini yang dilihat oleh manusia itu hanya pencitraan ya ini bahayanya kalau seorang gak tulus dibongkar oleh Allah s.w.t dibongkar dan kita manusia hanya melihat orang lain itu dari kasat mata tapi bagaimana sesungguhnya kita gak tahu kemudian Nabi mengatakan di sabdanya selanjutnya ada seorang dari kalian yang dilihat itu jelek banget dia beramal dengan amalan penduduk neraka sampai-sampai anda neraka dengan dia hanya sehasta saja kemudian didahului catatan amalan ternyata di ujung hidupnya dia taubat taubat beramal dengan amalan penduduk syurga mati maka dia masuk dalam syurga oleh sebab itu kalau kita melihat orang-orang yang jelek gak semua orang itu jelek karena keinginannya ada juga karena kondisi dia dirumuskan oleh orang dan sebagainya sebenarnya hatinya berontak dia pengen baik dan Allah s.w.t mudahkan di ujung hidupnya dia bertobat pada Allah s.w.t kemudian mati di atas taubat 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 itu menghapus dosa-dosa maka akhirnya dia masuk ke dalam syurga jadi ternyata kita hanya bisa melihat mata saja Pak Teguh adapun hakikatnya itu di sisi Allah s.w.t kita gak bisa memastikan kalau ada orang yang berbuat baik maka harapkanlah agar dia istiqamah dan matinya khusnul khatibah bila ada orang yang berbuat jelek harapanlah semoga Allah memberikan hidayah padanya dia bisa bertobat dan agar dia juga khusnul khatibah itu saja Pak Teguh terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan ya Pak Ustaz tadi apa namanya dijelaskan kalau Allah itu ada di tengah-tengah begitu ya jadi kalau yang mutazilah menyalahkan takdir satunya menyalahkan diri sendiri begitu nah itu apa namanya supaya kita itu berada di tengah-tengah kan kita kan dari dulu dari kecil diajari selalu beriman-beratakdir beriman-beratakdir begitu kan dari kecil nah maksud saya supaya kan orang kan itu ada yang perangkainya ada yang soleh ada yang kasek nah itu kan apakah itu takdir atau apakah itu pilihan hidup nah itu gimana ini saya belum terlalu menanggap itu apa untuk saya sendiri itu apakah ini takdirnya atau pilihan hidupnya kalau sekarang detik ini kita melihat ada orang soleh ada orang baik ya memang itulah takdirnya sampai detik ini masa depan seperti apa bagaimana akhir hidupnya kita gak tahu kalau ada orang fasek sekarang ini detik ini kita melihat dia berbuat jahat itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala takdir Allah begitu sampai detik ini tapi apakah nanti berikutnya dia akan terus fasik seperti itu kita gak tahu bisa saja kan berubah bisa saja tetap kan begitu jadi apapun yang terjadi itu gak lepas dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi manusia gak bisa beralasan dengan takdir atau berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan contoh ketika kita tegur pelaku maksiat bang udahlah berhentilah dari perbuatan maksiat terus dia mengatakan ya sudah ini takdir saya saya akan jalani dia seakan-akan dia tahu masa depan dia sebagai pelaku maksiat ini salah ya sampai detik dia berbuat sampai detik dia dinasehati betul itu takdir Allah masa depan kan gak tahu ya bagaimana mungkin dia mengatakan ya saya sudah ditakdirkan sebaik pelaku maksiat gak mungkin dia mengatakan seperti itu dan gak boleh kenapa ya seakan-akan dia tahu masa depannya seperti apa gak bisa ayo berusaha berusaha berubah berusaha untuk berubah ya begitu jadi apapun yang terjadi baik ataupun buruk di alam semesta ini gak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia ya dan manusia itu juga akan diganjar sesuai dengan amalannya masing-masing diganjar dengan amalannya masing-masing ya atas pilihannya sendiri kalau dia mau beriman dia diganjar dengan kebaikan kalau dia kufur atau ingkar maka dia akan diganjar dengan keburukan itu sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala contoh contoh lagi yang fisik Allah takdirkan api itu panas kalau api deketi maka seorang akan merasakan panasnya kalau sampai disentuh dia akan kebakar orang itu akan itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada es es itu dingin kalau dipegang dia dingin itu takdir Allah kalau seorang menggangi es dia akan merasakan dingin takdir Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia pegang api dia akan panas itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada es dan api dihadapkan kemudian diperintahkan kepadanya pilih ada gak pilihan disitu ternyata ada hak pilih dirasakan oleh hamba untuk memilih ini masih ada perintah pilih sentuh salah satunya dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu apa yang akan dipilih oleh hamba itu kalau dia pilih api dia akan kepanasan kalau dia pilih es akan kepanasan juga akan kedinginan itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya sampai disini sebagaimana seorang sebagaimana seorang ketika memilih jalan menuju surga dia akan mendapatkan kebahagiaan itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalau dia memilih jalan menuju neraka dia akan merasakan kesengsaraan itu juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha mengetahui apa yang akan dipilih oleh hamba itu karena Allah maha mengetahui masa depan gitu jelas terima kasih Alhamdulillah baik cukup ya sampai disini semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf semoga Allah selalu memberikan taufik ida kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kala amin ya rabbal alamin kita akhiri subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya Ustaz Barakul Afik Afik Ayat Allah